Hai cara memasak mie goreng nyemek-nyemek Selamat datang di channel saya Agam Payama jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memasak mie goreng nyemek-nyemek namun sebelum melanjutkan video ini silahkan tekan tombol subscribe channel tutorial Agam Payama dan nyalakan semua loncengnya agar jika saya upload video kalianlah penonton yang pertama Oke langsung saja kita siapkan yaitu tomat tomat ini sebagai bumbu atau penyedap rasa bumbu tambahan saja tomat ini kita kelupas dan kita iris sedikit demi sedikit sesuai dengan kebutuhan kita kita iris kecil-kecil lalu kita siapkan bahan-bahan atau bumbu selanjutnya kita ambil sayur gubis kita siapkan sayur gubisnya sedikit saja karena ini adalah bumbu tambahan jika perlu tapi saya disini menggunakan gubis sedikit saja kita potong sedikit dan secukupnya saja kita tuangkan ke dalam wadah yang sudah kita siapkan terus bawang putih disini saya ambil satu siung bawang putih lalu saya perkecil ukurannya biar nanti sedap alright kita masukkan dan kita campur ke dalam wadah satunya ini dia mie sedap yang akan kita masak ini dia mie sedap mie goreng sedap rasanya pasti sedap kita ambil dan kita siapkan disini mie sedap bumbunya ada tiga satu dua tiga dan satu telur untuk mempersingkat waktu kita panaskan dan kita skip videonya biar cepat masukkan telur dan semua bahan ke dalam wajan ini dia jika kurang air maka kita tambahkan air nanti airnya akan mengesat atau berkurang terus hasilnya akan nyemek-nyemek nah karena siapa yang suka mie sedap saya suka kita masukkan bumbu bumbunya mie sedap oke kita masukkan semuanya lalu kita masukkan mie sedap panaskan hingga mie sedap ini sudah terlihat lembek atau tidak kaku lagi seperti berada di dalam wadahnya tadi nah ini dia sudah lembek kita tunggu beberapa menit kemudian terlihat bentuknya dan warnanya sudah masa ini dia sudah masak kita coba am nyem sedap